Di hadapan saya ini mulai batu trotolan jantan, induan dari medan PE 22,5, kali balak PE 12,5, ring Dadu Coy Jumbang. Tapi nama ringnya bukan Dadu Coy ya, yang digunakan adalah atas nama anaknya, ring Dadu Coy. Ini ring hitam, ini masih satu bapak dari ring coklat, yang kemarin bisa mengeluarkan anak-an murai batu slab atau blorok, yaitu murai batu yang akan digunakan untuk hadiah giveaway. Karena indukan betinanya itu dipoligami ya, satu bapak ring coklat sama ring hitam itu bapaknya sama, cuma beda betina, karena satu kandang poligamian. Dan video kali ini buat dokumentasi saja bahwa burung ini sudah laku terjual. Dan pembelinya membeli dua ekor, semuanya trotolan ring Dadu, salah satunya ini lagi ini betina, jadi mengambil jantan dan betina, sama-sama ring hitam, dan hari ini jadwal kirim. Kalau yang sebelah kanan ini, ini setok masih ada, ini ring coklat, generasi dari murai batu slab atau murai batu giveaway, ini generasi yang kesekian kalinya, cuma ini posisinya belum fit ya, perlu pengondisian saja ini, nanti saya rawat dulu biar burungnya kembali sehat. Ini jenis kelaminnya betina dengan postur jumbo, ring coklat. Ini yang betina saya tangkap dulu ya, teman-teman. Cek fisik, jari kuku itu normal ya, matanya juga sehat ini, sudah layak untuk dikirim. Yang ini betina. Ini motif medannya, dan ini motif balaknya. Bisa jadi, kalau dewasa bisa balak, juga bisa jadi medan. Lebih enaknya nanti setelah mabung ya, mabung pertama ini nanti jelas jadi murai batu apa, balak apakah medan. Warna ringnya ring daska hitam, warna hitam, atas nama daska. Yang sebelah kiri untuk betina. Di dalam box sudah ada air sama EF full ulut kandang, cukup untuk makan dua hari. Ini untuk jantannya ring hitam juga. Daska, sama seperti betina tadi. Siapa tahu nanti setelah dewasa seperti kakaknya ya, bisa menjadi burung slep atau belorok. Ya mudah-mudahan saja, jika beruntung ya nanti. Soalnya dulu yang murai batu giveaway itu dulunya seperti ini, kelihatan biasa. Tapi setelah dewasa ya, seperti yang teman-teman tahu ya, jadi blur atau slep. Juga ini pernah ada konfirmasi untuk ring hitam ini, dari teman depok ya, juga mengeluarkan belorok teman-teman. Dulunya mengambil ring dadu coy, ring hitam ini. Alhamdulillah konfirmasinya ada beloroknya. Setelah dirawat, sekitar 6 bulan. Dan konfirmasinya di sana, murai batunya itu bagus sekali. Materinya lengkap. Jadi seperti itulah teman-teman, ulasan video kali ini. Ring dadu coy. Semua tergantung dari perawatannya juga ya. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih yang selalu mengikuti channel saya. Nanti update lagi setelah berikutnya. Terima kasih. Salam Kicau Mania.